selamat menikmati dan ini ada beberapa sapi yang diproyosikan sama Mas Wisnu untuk pengemukan atau pembesaran teman-teman ini ada berbagai jenis sapi baik itu dari sapi peranakan, ongol atau peos seperti yang ada di hadapan teman-teman ini dengan ciri khasnya punuk yang menjulang tinggi dan ini juga ada jenis sapi simental dugul teman-teman terus di sebelahnya lagi ada sapi jenis limosin dugul juga serta ini ada jagoan yang istimewa ini menurut riset atau tim kesehatan dari Afrika Farm ini direkomendasikan ini jenisnya simental F3 atau keturunan atau finial 3 atau keturunan ketiga jadi hampir mendekati dengan ras atau leluhurnya seperti ini teman-teman dengan ciri khas kepala berbentuk putih coraknya kemudian dengan warna khasnya coklat atau merah kemudian peracaknya juga berwarna putih serta kakinya juga berwarna putih seperti menggunakan kawas kaki teman-teman dan ini juga dugul dengan corak putih di bagian punggungnya nanti kita akan lihat seperti apa detail dari sapi ini tapi kita juga akan melihat sapi-sapi yang lain teman-teman seperti yang ada di hadapan teman-teman ini sedang di kombor kita bisa langsung menemui mas Wisnu selaku pemilik atau owner dari Afrika Farm selamat siang atau menjelang sore mas Wisnu sore mas Oke gimana kabarnya nih mas? Alhamdulillah baik-baik lama kurang lebih seterah satu bulan ya atau berapa bulan ya kita hendak 2-3 bulan lah 2-3 bulan ya mas dan ini di hadapan teman-teman juga udah agak penuh dari ujung sana bisa dilihat teman-teman ini kapasitasnya berapa ekor ini mas? kalau penuh mas? 70 70? 70 ini baru separuh ya? separuh lebih separuh lebih ya? yang sebelah sana lagi rehat karena pakai bersih ternyata secepat banget ke sana kalau diganti sepertinya oh yang sebelah sana itu ya mas? masih tahap renovasi sebelah sana teman-teman jadi ini yang plot ini full semua ya mas? 35 ya atau berapa ini? iya ya ini plot ini kan itu gak dipakai sekitar 25 lah 25 ya sama yang sebelah sana ada yang sebelah sana ya untuk yang breeding juga breeding teman-teman mas Wisnu ini ini untuk keomboran sehari berapa kali mas? 2 kali? saya yang 3 kali 3 kali? cuma yang full sore pagi buat angkatan sampai sore full malam juga buat biar untuk rata-rata ADG disini berapa mas? dengan kosentrat yang jenang kan kosentrat yang jenangkan kosentratnya buat sendiri ya? iya racik sendiri racik sendiri tadi pagi saya jual ya di pasar pemeliharaan 80 hari ADG 125 kilo 125 kilo selama 80 hari berarti di rata-rata 1,6 perharinya berarti sudah melebih target dari rata-rata sapi jenis merah minimal kan 1 kilo ya mas? kalau biar profit ke 1 kilo loh walaupun harga lebih jenang-jenang kalau kita bisa ADG nya aja terhadap dulu insya Allah masih profit ya? ini proyeksi berapa bulan pemirian ini mas? yang ada disini atau untuk idul fitri atau mungkin ini baru semua kalau mas Oke lihat raya turban kayaknya yang habis yang masih sisa 1 turban cuma kayaknya ini ya yang ini ya dulu siapa namanya saya lupa ya mas dulu pernah di bikin apa sih apa saya lupa ini duluan kurus banget ya mas terus sekarang udah mulai berisi saya juga udah pangling apa ada 3 bulan lebih ya mas kurban kurang seminggu kurban kurang seminggu berarti udah ada hampir 6 bulan lebih ya 6 bulan lebih seperti ini kita akan lihat ini udah pernah ditimbang terakhir berapa kali mas? berapa kilo? 3 bulan lalu ya ya 730 ya mungkin ini ya 800 nya kurang dikit atau mungkin udah lebih ya udah lebih ya kalau piling saya 80 tekanan sampai 9 pintar cuma kalau karena mau dikibang ini sapinya giras ya atau galak ya ini kalau komboran juga pasti kayak gini ya mas maksudnya komboran terus langsung sampingnya ini hijauan atau mungkin serat ya serat sama hijauan campur komborannya jadi di kandang saya sekarang bagi untuk kelas standar yang 4-5 bulan dilepas ke pasar sama untuk yang proyek 1 super yang 1 tone up yang saya persiapkan untuk kurban mungkin nanti bisa dilihat sebilas untuk yang proyek 1 top up mungkin kalau di reviewnya mungkin next time yang 1-1 plus tapi ini bisa nanti bisa dilihat ada sekitar ada 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 5 ekoran ya yang proyek 1 ton ya mas rata-rata untuk bobot saat ini berapa mas yang yang proyek 1 ton udah di atas 700 700an ya kan curban masih 6 bulan lah ya 6 bulan lebih ya 7 bulan ya kayaknya masih lebih oke rata-rata udah poel ya pastinya ya mas tinggal pengembukan ya ada yang belum poel ada cuma tinggal sapi yang ini yang simental ini ya ini teman ini kalau dia dari bentuk kepalanya juga cukup bagus simental ini rata-rata sapi ini juga dijual maksud dalam artian nggak mesti harus jenangan rawat 3 bulan atau 5 bulan semisal kalau ada petani datang langsung kesini ada yang tertarik juga pastinya akan dilepas sama jenana mas pasti gitu mungkin dapat jadi untung masih dilepas ya ternyata tadi yang ada 470 cuma di harga bobot 470 21 jogrok atau timbang jogrok jogrok tapi kemarin udah udah tak timbang waktu beberapa hari lagi kita ketemu 45 45 ribu ya berarti masih harga standar standar ini stok-tok sapi yang ada di kandang mas Wisnu ini juga menyediakan sapi bahan PO juga ya mas cukup cukup variatif teman-teman kalau menurut saya berbagai jenis ada disini dari simental PO pegon pun juga ada di sebelah sana wah ini kalau boleh tahu alamat kandangnya yang jenangan gimana mas di RT1 RW2 di sekolah Mucen saya mempertahankan di mulio apikafam apikafam bisa di share log di google bisa bisa ya mas ketik aja apikafam apikafam gitu ya oke mantap sekali jadi biar dimudahkan teman-teman misal kalau mau bermain atau mungkin mau belajar bagaimana berternak bisa langsung menghubungi nomor jenangan berapa mas untuk nomor apa mas 0877 1547 8640 oke WA sama konser biasa bisa ya wah mantap sekali ini sapi-sapi yang dikara sama beliau besok kalau beliau longgar nanti kita akan review satu persatu sapi-sapi yang diproyekasikan untuk sapu tone up ya mas untuk waktunya ya mas 3 gets siap 댄 10 Clean 20